Diblokir dari lain oleh gadis yang dia sukai, pria muda asal Jepang ini memutuskan untuk membunuh gadis tersebut secara membabi buta. Ketika masalah jejaring sosial di kalangan anak muda menjadi masalah, sebuah insiden yang bahkan berujung pada pembunuhan pun terjadi. Ai Hori yang pada saat itu berusia 20 tahun jatuh cinta kepada seorang mahasiswi yang dia lihat di kampusnya, di mana dia mendapatkan ID lain gadis tersebut secara paksa dan mulai mengiriminya banyak pesan. Tapi isi pesan-pesannya tersebut bukanlah seperti pesan biasa, karena hampir semua pesan yang dia kirimkan ke gadis tersebut berisi tentang gombalan-gombalan menjijikan, dan dia bahkan memanggil wanita itu menggunakan nama depannya yang diketahui bahwa itu adalah tindakan yang tidak sopan yang kita lakukan kepada orang yang baru kita kenal. Selain itu, Hori terus-menerus menunjukkan obsesinya dan selalu mengeluh jika gadis tersebut lambat dalam membalas pesannya yang saran-akan dia adalah kekasihnya. Dan tentu saja, gadis tersebut tidak tahan dengan situasi ini memutuskan untuk segera memblokirnya dari lain. Hingga kemudian, setelah merasa kesal karena diblokir, Hori memutuskan untuk membunuhnya yang dia lakukan pada bulan Juni tahun 2020 ketika gadis tersebut baru saja pulang dari pekerjaan paruh waktunya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kasusnya, mari kita cari tahu dulu siapa pelaku dalam kejahatan ini, bagaimana kehidupan masa lalunya, dan kenapa dia memutuskan untuk membunuh. Ai Hori adalah seorang pria muda asal Jepang yang lahir pada tahun 2000 di kota Fujikawa Gochiko, prefektur Yamanashi. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara, yang dimana abangnya lebih tua 3 tahun darinya. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, Hori memiliki kelainan jantung yang buatnya harus menggunakan alat pacu jantung dalam kesehariannya, akibatnya dia tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang berat, dan seringkali dipaksa untuk mengikuti kelas olahraga. Meskipun memiliki ketahanan fisik yang berbeda dari anak seumurannya, Hori diketahui sebagai penggemar Seibu Lions, yaitu sebuah klub baseball Jepang, yang tentu saja banyak mempengaruhinya dalam dunia baseball. Sehingga ketika dia memasuki masa SMP, Hori memutuskan untuk bergabung di klub baseball sekolahnya, dimana dia bertugas sebagai manajer tim. Sepertinya, masa-masa SMP adalah masa yang berarti buat Hori. Karena pada masa ini, dia memiliki banyak teman, dimana hampir semua temannya menyukai kepribadian Hori, yang meskipun terenal pendiam, tapi dia selalu tersenyum kepada mereka. Bahkan teman-temannya mengatakan, bahwa mereka sekalipun tidak pernah melihat Hori marah, apalagi kehilangan kesabaran. Sementara itu, dalam urusan akademisnya, Hori bukanlah anak yang kurang pandai, ataupun anak yang sangat pandai. Gurunya mengatakan bahwa Hori sangat dicintai oleh para guru, dan diketahui sering mendapatkan nilai yang cukup untuk setiap kelasnya. Kemudian, setelah lulus SMP, ayahnya dipindah tugaskan, yang membuat Hori juga harus pindah sekolah ke prefektur Ibaraki. Di sini, dia memulai masa SMA-nya, di salah satu sekolah menengah swasta, dimana dia juga bergabung dengan klub bahasa Inggris. Namun sayangnya, Hori sekarang bukanlah seperti Hori yang dulu. Perubahan lingkungan, telah menyebabkan kehilangan keseimbangan mental, bagi Hori. Dia merasa sangat tidak cocok dengan lingkungan barunya, dan bahkan dia tidak memiliki satu orang pun teman. Akibatnya, dia lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar, dengan menjelajahi atau membuat postingan aneh di situs-situs gelap di internet, dan sering meretweet postingan dari orang-orang aneh di Twitter. Tapi, meskipun menjalani kehidupan SMA-nya dengan buruk, Hori berhasil lulus sekitar bulan Maret tahun 2019, dan kemudian melanjutkan pendidikannya pada bulan April di Universitas Nihong, dengan memilih Fakultas Hubungan Internasional. Hori menikmati kehidupan kampus sepenuhnya, di mana dia mulai tinggal sendiri di sebuah flat, yang tidak jauh dari kampusnya tersebut. Selain kuliah, dia juga mengisi waktu luangnya, dengan bekerja paru waktu di sebuah restoran, dan juga menjadi anggota International Corporation Club, yaitu sebuah klub untuk pertukaran internasional, dan kegiatan sukarela. Namun, meskipun kehidupannya terlihat berjalan normal, pada kenyataannya, Hori masih tidak memiliki teman di kampusnya, karena orang di sekitarnya, menganggap Hori sebagai orang yang berkepribadian gelap, dan aneh. Ditambah lagi, reputasi Hori semakin buruk di mata orang-orang, karena dia sering menyebabkan masalah di sekitarnya, seperti beberapa kali menunjukkan gambar-gambar tidak senonoh, kepada sesama mahasiswi. Hingga kemudian, di tahun pertamanya di universitas, yaitu sekitar bulan Juli, dia melihat seorang mahasiswi bernama Mirai Yamada, yang membuat Hori seketika jatuh cinta kepadanya. Mirai Yamada adalah seorang wanita muda, yang lahir pada tahun 2001, di prefektur Shizuoka, sebagai anak sulung. Dia tinggal bersama orang tuanya, yang bekerja sebagai petani jeruk mandarin, dengan dua orang adik lelaki-lakinya, yang masing-masing masih duduk di bangku SMA, dan juga SMP. Selain itu, kakek dan neneknya, juga tinggal bersama mereka, yang membuat rumahnya menjadi cukup ramai. Mirai memiliki wajah yang cantik, berkepribadian lembut, yang diketahui sebagai anak yang sangat berprestasi, dan bahkan pernah memenangkan hadiah, untuk laporan bukunya ketika SD. Kehidupannya tertata dengan sangat baik, dan setelah dia menyelesaikan pendidikan SMA-nya, Mirai melanjutkan ke Universitas Nihong, yang dekat dengan tempat tinggalnya. Di universitas ini, Mirai masuk ke fakultas yang sama dengan Hori, yaitu Fakultas Hubungan Internasional, namun bedanya, Mirai mudah bergaul, dan tentu saja punya banyak teman. Menurut seorang tetangga, Mirai seperti seorang kakek ataupun nenek, karena kebanyakan anak muda yang tinggal di sekitar, akan memutuskan untuk pindah ke kota, setelah lulus SMA. Tapi Mirai adalah gadis yang sangat manis, jadi dia tidak akan pernah meninggalkan rumahnya, dan memutuskan untuk berkuliah di kampus yang dekat dengan rumahnya. Kehidupan keluarga Mirai sangatlah harmonis, dan karena Mirai belum memiliki sim sendiri, ayahnya yang begitu mencintai Mirai, selalu mengantar dan menjemputnya ketika dia akan pergi atau selesai dari kerja paruh waktunya. Hingga kemudian ketika akhirnya dia memiliki sim sendiri, Mirai mulai pergi dan pulang sendirian ke tempat kerjanya, menggunakan mobil milik ibunya. Di tempat kerja, rekan-rekannya mengatakan, bahwa Mirai adalah gadis yang sangat baik, memiliki jiwa yang murni, tulus, serta berpikiran terbuka. Tapi, yang menjadi kelemahan baginya, adalah bahwa Mirai ini, tipe orang yang sulit mengatakan tidak, yang selalu berusaha menerima permintaan dari orang lain, meskipun terkadang itu adalah hal yang tidak menyenangkan baginya. Karena sifatnya inilah, yang nantinya akan membuatnya, berakhir dengan kematian. Meskipun mereka berada di universitas dan fakultas yang sama, tapi Hori dan Mirai mengambil jurusan yang berbeda. Karena inilah, mungkin Hori tidak pernah melihat atau menyadari keberadaan Mirai sebelumnya. Hingga sekitar bulan Juli di tahun 2019, Hori melihat Mirai untuk pertama kali, dan segera jatuh cinta kepadanya. Dia sangat terobsesi dengan Mirai, yang mungkin pengaruh dari rasa kesepian, karena tidak memiliki teman. Dia dengan cepat mendekati Mirai, berkenalan dengannya, dan secara paksa, meminta ID lain kepada Mirai. Namun, meskipun Mirai diketahui sebagai orang yang sulit mengatakan tidak, kali ini, dia tidak langsung memberikan ID lainnya, dan bahkan terus-menerus berusaha menolaknya dengan lembut. Tapi, Hori bukanlah orang yang akan mudah berhenti atas keinginannya, dan berkat kegigihannya inilah, Mirai akhirnya memberikan ID lainnya kepada Hori, sekitar bulan Oktober. Sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran, serta mendapatkan pendidikan moral sejak kecil, tentunya kita akan bersikap sopan kepada siapa saja, terlebih lagi kalau kita baru saja mengenal orang tersebut. Dan di Jepang, memanggil orang lain menggunakan nama depan mereka, apalagi kita tidak begitu akrab, akan membuat orang tersebut, menganggap kita sebagai orang yang tidak punya sopan santun. Inilah yang dilakukan Hori kepada Mirai, dia memanggil gadis tersebut, menggunakan nama depannya, dan mulai menyiriminya banyak pesan, seperti yang dilakukan seorang pria kepada kekasihnya. Pesan-pesan tersebut, awalnya berisi seperti ajakan untuk makan malam bersama, dan Mirai selalu memberikan alasan untuk menolak ajakan tersebut. Tapi, Hori tidak menyerah, dan terus memintanya, untuk pergi makan malam bersamanya. Lama-kelamaan, isi pesan-pesan tersebut, menjadi lebih mendalam, seperti menanyakan tentang pengalaman cintanya di masa lalu, tipe pria yang dia suka, dan bahkan detail pribadi, seperti keluarganya. Dan ketika Mirai bingung harus menjawab apa, dia akan membalas pesan Hori, dengan sedikit terlambat. Hori yang tidak terima dengan situasi tersebut, akan mulai mengungkapkan ketidakpuasannya kepada Mirai, seperti, kenapa kamu lama sekali membalasnya, dan apa yang sedang kamu lakukan. Dan ketika Mirai menjelaskan alasan keterlambatannya, Hori akan berkata, oh begitu, yaudah saya minta maaf. Tapi, akhirnya dia akan kembali marah lagi, karena hal-hal seperti ini. Mirai yang memiliki karakter yang membuatnya sulit untuk menolak permintaan, terus mengirim balasan penolakan yang lembut dan sopan, kepada Hori, meskipun sebenarnya dia merasa enggak. Teman Mirai yang melihat isi pesan dari Hori, mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak normal, sehingga dia menyarankan Mirai, untuk segera memblokirnya. Namun, Mirai mengatakan, bahwa dia tidak bisa melakukan itu, karena merasa takut, dengan apa yang akan dilakukan Hori kepadanya, jika dia memblokirnya dari lain. Sejak sekitar bulan Desember tahun 2019, hari-hari buruk Mirai tidak hanya akan diisi dengan pesan mengganggu dari Hori, tapi di bulan ini, dia mulai sering mendapatkan panggilan telepon, yang berasal dari sebuah telepon umum. Dia dihubungi oleh orang-orang yang berbeda, di mana mereka mengatakan, bahwa mereka mendapatkan nomor telepon Mirai, dari sebuah tanda di restoran McD, yang bertuliskan, tolong hubungi saya, dengan nomor telepon, dan nama Mirai terterah di dalam tanda tersebut. Selain itu, nomor telepon dan nama Mirai, juga telah ditulis oleh seorang, pada kotak pertanyaan, di situs jejaring sosial. Karena situasi ini benar-benar telah mengganggu kesehariannya, Mirai pun akhirnya memutuskan, untuk berkonsultasi dengan polisi. Meskipun dia merasa sedikit curiga kepada Hori, namun dia tidak menyebutkan namanya kepada polisi, karena dia merasa tidak pernah sekalipun, memberikan nomor teleponnya kepada pria tersebut. Dan kenyataannya, kecurigaan Mirai adalah benar, karena Hori adalah satu-satunya orang, yang menyebarkan nama dan nomor telepon Mirai. Diketahui bahwa Hori mendapatkan nomor telepon Mirai, dengan cara masuk ke ruang klub, tempat Mirai mencari anggota, dan memotret daftar nama anggota klub tersebut, dengan ponselnya. Kemudian pada bulan April tahun 2020, Mirai sepertinya benar-benar lelah berurusan dengan Hori, jadi dia memberanikan diri untuk mengatakan melalui line, bahwa dia tidak menyukai Hori, dan mencoba menolaknya. Namun, Hori tidak mundur, dan alih-alih menerima penolakan tersebut. Dia malah terus mengiriminya line seperti biasa, dan bahkan mengajak Mirai, untuk melakukan live bersama di Instagram. Hingga akhirnya Mirai sudah tidak tahan lagi dengan sikap Hori kepadanya, karena sejak bulan Oktober hingga bulan Juni di tahun berikutnya, Hori telah mengirim 551 pesan lain kepada Mirai, dan tentu saja ini mengganggu baginya. Yang membuatnya memutuskan, untuk memblokir Hori dari line, sekitar tanggal 23 Juni tahun 2020. Pada titik inilah, Hori mulai mengembangkan keinginan, untuk melakukan pembunuhan kepada Mirai. Hori mencari tahu segala sesuatu tentang Mirai, dari mengidentifikasi pekerjaan paru waktunya, alamat rumah, serta mobilnya. Pada pagi hari, di tanggal 23 Juni tahun 2020, hari di mana Mirai memblokir Hori dari line. Hari itu, Mirai berkendara dengan mobilnya, untuk melakukan kerja paru waktu, di sebuah minimarket. Dan setelah selesai dengan pekerjaannya tersebut, Mirai pun bergegas untuk pulang ke rumah, sekitar jam 1 siang. Namun, ketika Mirai tiba di rumah, dan membuka pintu mobilnya, Hori seketika menyergapnya, dan menyerang Mirai, dengan menggunakan sebuah pisau pemotong ayam. Mirai dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan, dan ketika mereka bergumul di dalam mobil, Mirai sempat mengambil pisau tersebut, dan melarikan diri dari mobil. Dia kemudian mengetuk pintu rumah tetangganya, untuk meminta bantuan, namun sayangnya, Hori dengan cepat menangkapnya. Dia pun mengambil kembali pisau tersebut, dan menaiki tubuh Mirai, di mana dia mulai melakukan penikaman berulang kali, dimulai dari bagian perut, punggung, dan juga leher. Para tetangga yang melihat kejadian tersebut, dengan cepat melaporkannya ke pihak berwajib. Yang kemudian Hori pun ditangkap oleh petugas, dari kantor polisi terdekat, yang bergegas ke tempat kejadian, setelah mendapat laporan. Sementara itu, Mirai dilarikan ke rumah sakit, dengan kondisi yang sangat parah, dan sayangnya, dia dinyatakan meninggal dunia, dua jam kemudian. Mirai diketahui, mendapatkan 49 luka tusukan, dan tidak peduli seberapa cepat, tindakan penyelamatan nyawa yang dilakukan. Kematian akibat pendarahan yang berlebihan, tidak bisa dihindari. Selain itu, luka-luka tersebut terkonsentrasi, di daerah yang lunak, dan jelas bahwa penyerang, telah menikamnya di tempat yang vital. Sementara itu, ketika ditangkap, Hori mengaku, bahwa dia melakukan pembunuhan, karena merasa kesal, setelah diblokir dari lain. Tapi pada kenyataannya, Hori diketahui telah mempersiapkan semua ini, jauh sebelum pemblokiran terjadi. Waktu itu, sekitar bulan Februari tahun 2020, yaitu 4 bulan sebelum kejadian, Hori dikatakan membeli sebuah pisau dapur, yang akan dia jadikan sebagai senjata, dari sebuah toko peralatan rumah tangga. Pada titik ini, dia sudah mulai mempersiapkan pembunuhan, dengan cara berlatih menikah Mirai, dengan pisau dapur di kamarnya, menggunakan selembar karton, sebagai model, dan juga membeli pisau bertahan hidup di Amazon, sebelum melakukan kejahatan. Selain itu, setelah penangkapannya, sebuah buku catatan, ditemukan di kamar Hori, yang dipenuhi dengan kata-kata kebencian, yang ditujukan kepada Mirai. Di dalam buku tersebut, Hori menulis kalimat-kalimat seperti, Aku ingin membunuh Mirai. Mati, mati, mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Mirai meremehkan aku. Ini benar-benar menjengkelkan. Seolah-olah dia nggak bisa melihatku. Kau bertingkah seolah-olah kau nggak bisa melihatku. Setelah penangkapannya, Hori mengakui semua tuduhan, dan jaksa mendakwanya, dengan tuduhan pembunuhan, pada awal Juli, tahun 2020. Jaksa penuntut meminta penahanan saksi ahli, untuk mengetahui apakah dia memiliki kapasitas, untuk bertanggung jawab secara pidana. Sebagai hasil dari evaluasi kejiwaan, jaksa memutuskan, bahwa dia bisa dimintai pertanggung jawaban pidana, dan memutuskan untuk menuntutnya. Pada tanggal 5 Juli tahun 2021, persidangan pertama untuk Ai Hori, yang saat itu sudah berusia 21 tahun, diadakan di pengadilan distrik Shizuoka. Dan karena Hori telah mengakui isi dakwaan, persidangan difokuskan pada jumlah hukuman. Dalam sebuah pertanyaan kepada terdakwah, Hori mengatakan bahwa dia merasa putus asa, karena diblokir dari Lime, dan keberadaannya ditolak oleh Mirai. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli, Jaksa penuntut berargumen, bahwa kasus ini adalah kasus yang berbahaya, dan tidak manusiawi, yang tidak bisa dinilai sebagai pembunuhan, yang dilakukan oleh penguntit, dan menuntut hukuman penjara seumur hidup. Mereka juga menunjukkan, bahwa hubungan antara Mirai dan Hori, seperti hubungan orang asing, dan bahwa dia dibunuh secara tidak masuk akal, hanya karena Mirai menarik perhatiannya. Dia juga menyebutkan, bahwa ada 49 luka tusuk dan luka sayat, dan menekankan, bahwa ketika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menikah Mirai, seolah-olah dia sedang menghancurkan sesuatu. Tidak ada indikasi, bahwa dia merencanakan pembunuhan dengan hati-hati, ataupun keraguan, rasa sakit dan penyesalan para korban, yang kehilangan masa depan mereka, tidak bisa diukur. Sementara itu, pihak pembela berargumen dalam argumen penutupnya, bahwa sejak Hori memasang alat pacu jantung di jantungnya, ketika dia masih di sekolah dasar, dia tidak bisa bermain olahraga, seperti baseball. Dan bahwa motif sepihak dan egoisnya atas kejahatan tersebut, dipengaruhi oleh rasa frustasi yang dia alami, sebagai akibat dari operasi tersebut. Pembelanya berpendapat, bahwa penekanan yang tidak semestinya, tidak bisa diberikan pada motifnya, dan dia juga menunjukkan, bahwa ada kemungkinan rehabilitasi, dan mengatakan bahwa hukuman 22 tahun penjara, adalah tepat. Dalam pernyataan terakhirnya, Hori berkata, Hori mengatakan ini sambil memandang ke arah Ayah Mirai, dan melanjutkan dengan menunduk, untuk membuktikan penyesalannya. Pada tanggal 13 Juli, pengadilan distrik Shizoka, menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, kepada Hori. Jaksa penuntut, telah menggambarkan hubungan antara keduanya, sebagai seperti orang asing. Tetapi, Hakim Ketua menunjukkan, bahwa mereka telah memiliki sejumlah interaksi, termasuk melalui komunikasi lain. Dia menyatakan, bahwa dia memiliki tingkat perencanaan yang tinggi, karena telah membeli pisau dapur profesional, dan berlatih menikam, menggunakan kardus, sebelum kejadian. Sementara itu, mengenai motifnya yang mengklaim, bahwa dia membunuh karena diblokir dari lain, adalah kebencian, yang sangat tidak masuk akal. Di sisi lain, pengadilan memutuskan, bahwa hukuman 20 tahun penjara, adalah hukuman yang tepat, berbeda dengan tuntutan jaksa penuh, yang menuntut umum, yang menuntut hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan beralasan, bahwa terdakwa masih muda, dan masih ada kesempatan, untuk direhabilitasi, di mana orang tuanya, juga bersedia untuk membayar ganti rugi. Yang akhirnya, pada tanggal 29 Maret tahun 2023, Ai Hori, pelaku pembunuhan Mirai Yamada, dijatuhi hukuman penjara, selama 20 tahun.